Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Andi Muhammad Zakian Ivan. Saya dari Fakulti Dentistri Hasanuddin, Universiti Makassar. Jadi, hari ini saya akan membawa presentasi kurang. Topik yang saya akan membincangkan adalah efek diabetes di pasien dengan penyakit penuh. Diabetes adalah penyakit metabolik. Ini adalah masalah pemerintah publik dan jumlah orang yang menakjubkan dari diabetes terus berkurang dengan cepat. Diabetes adalah sindrom yang mengharapkan oleh metabolisme terbohidrat, lipid, dan protein yang mengakui fungsi sistem sistem pemimpin. Ini menghasilkan dengan penyakit penyakit dan reaksi pemimpin pemimpin. Diabetes adalah penyakit metabolik yang mengharapkan oleh penyakit penyakit dan hyperglycemia. Ini adalah kategorikan dikategorikan menjadi diabetes type 1 dan type 2. Diabetes type 2 adalah paling terkenal. Type 1 adalah mengharapkan oleh hyperglycemia terhadap efekan dalam insulina secresi. Type 2 adalah mengharapkan oleh insulina. Diabetes yang mengharapkan oleh penyakit 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 penyakit. Danah-因为 bisa mempukakan penyal seguinteỗannya untuk penyakit 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 penyakit. Esihat, kami akan mengaial tentang dental relevasi penyakit. Dalaun yang weapon penyakit penyakit penyesa yang menghormati jeruk dan sehingga mengusung foreran lengah pand movie公ul. Danger adalah alat menyiap penyakit 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 penyakit. Danger adalahd. serve to restore masticatory function, improve speech function, aesthetic function, and maintain healthy cavity tissue mouth. So diabetes increases the susceptibility to erosion and ulceration of the mucosa in contact with the complete denture base. Most complete denture wearers or users are patients who report a combination of dry mouth sensation and oral and functional symptoms. In addition, other oral manifestations have been reported such as a ketonic breath, high frequency of periodontal disease, gingival displacement, residual bone resorption, periodontal abscess, gingival overgrowth, vascular changes, candidiasis, blood coagulation, and tissue regeneration time above normal, and serostomia. The oral mucosa also loses rosylicens, which is necessary for good adaptation of the complete denture. Many research also demonstrated that patients with diabetes show lower retention rates of complete dentures than patients without a disease, because diabetes increases the osteoclectic activity of bone tissue in the mandible and maxilla. From several literature related to the effect of diabetes in patients using denture, it can be concluded that diabetes is a common metabolic disorder associated with glucose intolerance and long-term complications. In patients who wear denture, this can affect the retention of the denture due to certain changes in oral mucosa in diabetes, such as dry mouth sensation, diffuse erythema, stomatitis, higher residual bone resorption, and loss of resilysens. diabetes is used for good adaptation of the full denture. So diabetes is a condition that needs to be watched out because it often occurs in the elderly, as well as full denture treatment is often done in the elderly. So they have something in common. So in conclusion, dentists must pay attention to the general condition of the patient before carrying out full denture treatment in order to reduce the possible risk that can happen in the future. So that's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.